Masih, masih ya. Bulog di Free Sumsel Bubble memastikan persediaan beras di gudangnya aman untuk 6 bulan ke depan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan saat bulan Ramadan nanti. Ketersediaan itu setelah dilakukan penyerapan gabah dari petani, mencapai 11.000 ton, yang mencukupi sepanjang tahun 2021. Panin padi di Sumsel yang sedang berlangsung, membuat harga beras di pasar stabil. Bulog akan melakukan pengawasan terkait distribusi terutama saat Ramadan dan Lebaran nanti. Bulog juga menyediakan kebutuhan 9 bahan pokok, yang akan dialokasikan melalui operasi pasar dan bansos COVID-19 untuk menstabilkan harga, seperti gula, minyak sayur, dan daging. Realisasi pengadaan beras dan gabah di provinsi ini melampaui target 80.000 ton dengan kualitas beras medium. Terkait dengan persiapan Ramadan dan hari besar ke depan, kita dari Perum Bulog telah menyiapkan stok kebutuhan sembako, khususnya beras, kemudian gula, kemudian terigu, minyak goreng, sampai dengan daging, yaitu daging kerboh dan daging sapi. Nah, kita siapkan stok itu sampai kebutuhan 6 bulan ke depan. Jadi untuk kebutuhan setelah Lebaran pun masih kita alokasikan. Bulog melakukan serapan gabah petani di Sumsel terbanyak di Banyu Asin, Musi Banyu Asin dan Ogan Komen Ilir.